Intro Komisi Pemberantasan Korupsi Selasa 29 Maret 2022 memanggil Risnah, istri Bupati Nonaktif Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Masud untuk dimintai keterangannya sebagai saksi Selain itu KPK juga memanggil PLT Bupati Penajam Pasir Utara Hamdan Pongrewa Hamdan dan Risnah akan diperiksa dalam kasus dugaan suap kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022 Pemeriksaan keduanya dilakukan di Mako Brimopolda, Kaltin, Balikpapan Abdul Ghafur ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan pada 12 Januari 2022 Seusai operasi tangkap tangan tersebut KPK mengumumkan 6 orang sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Pasir Utara Pemeriksaan saksi-saksi di Brimop, Kalimantan Timur Antara lain Risnah, istri dari tersangka AKM Kemudian pelaksanaan tugas Bupati Penajam Pasir Utara saat ini Yaitu saksi Hamdan, kemudian pejabat sekretaris daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara Pengurus Demokrat Balikpapan, serta beberapa saksi lainnya dari pihak swasta dan juga ASN Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!